Silvi yang hingga kini masih gamang. Kemana arah dukungan resmi dari 4 parpol ex pengusung Ahaya Silvi? Apakah ke paslon Ahok Jarot atau justru ke Ani Sandi? Belum bisa dipastikan. Hasil penghitungan dari KPU DKI pada pilkada 15 Februari lalu telah memenangkan paslon nomor urut 2 Ahok Jarot dan Ani Sandi untuk melangkah ke putaran kedua. Sementara sebanyak 17,05 persen suara pendukung Ahaya Silvi Anamurni saat ini masih belum bisa diprediksi kemana arah dukungan mereka. Bahkan 4 parpol pendukung Ahaya Silvi masih terkesan malu-malu untuk menyatakan dukungan pada putaran kedua ini. Meski belum ada penyataan dukungan resmi dari 4 parpol pendukung Ahaya Silvi namun skema koalisi telah beredar luas di masyarakat. Skenario pertama, 3 parpol P3, PAN, dan PKB akan mendukung pasangan calon Ahok Jarot sebagai sesama pendukung parpol pemerintah. Sementara Partai Demokrat memilih netral. Skenario kedua, PAN, PKB, dan P3 akan mendukung Ani Sandi sebagai sesama parpol berbasis Islam. Sementara Partai Demokrat tetap memilih untuk netral. Dan skenario ketiga, keempat parpol pendukung Ahaya Silvi akan tetap netral atau non-block, namun menyerahkan sepuluhnya kepada simpatisan parpol untuk mendukung siapa saja. Putaran kedua pilkada DKI Jakarta memiliki magnet politik yang bisa berdampak pada percaturan politik pemilu 2019 mendatang. Empat parpol pendukung Ahaya Silvi dinilai memiliki posisi tawar yang cantik dalam menentukan dukungannya. Apakah ke Paslon Ahok Jarot atau ke Ani Sandi? Bagaimana kalkulasi politik dan gestur arah dukungan pada putaran kedua pilkada DKI? Kita akan membahasnya dengan pengamat politik dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Mas Toto, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Salci. Tadi ada tiga skenario nih. Tiga parpol dukung Baja, lalu Demokrat, non-block. Tiga parpol dukung Ani Sandi, Demokrat, non-block. Atau non-block semua. Menurut Anda yang mana yang paling mungkin? Sebetulnya skenario banyak, tidak tiga tadi. Kalau kita bicara tarik-tarik menarik skenario yang mungkin terjadi bisa saja kan kemudian ada satu parpol yang non-block. Ada dua parpol yang non-block, bisa ada tiga parpol yang non-block. Jadi skala kemungkinannya bisa sampai delapan kemungkinan malah. Yang paling mungkin seperti apa? Kita coba baca satu persatu. Menurut saya sudah tepat asumsi bahwa Demokrat lebih mungkin mengambil posisi netral. Karena kita tahu ada keterbatasan. Pertama, secara psikologis tidak mudah buat Demokrat bergabung dengan PDIP dalam konteks pertarungan-pertarungan besar. Walaupun di beberapa pilkada daerah lain, itu mungkin dilakukan. Nah, ketika berbicara bagaimana Ibu Mega dengan Pak SBI kemudian bergabung, itu menurut saya kan memang ada hambatan psikologis secara historis. Oke, jadi Demokrat kan seterbesarnya adalah? Yang kedua, kita juga menarik untuk kemudian membaca kenapa tiga partai lain ini kemudian sulit untuk ditebak. Karena kalau kita berbicara misalnya dalam konstelasi politik nasional, tiga-tiganya kebetulan adalah bagian dari pemerintahan Jokowi. Bagian dari Koalisi PDIP. Logikanya kalau mengikuti kode etik di level nasional, dia akan ikut mendukung baja. Tapi di sisi lain kan ada masalah-masalah psikologis lain. PAN misalnya, saya tidak meyakini Amin Rais misalnya bisa menerima. Keberan Naho karena sangat keras posisinya. PKB dengan P3 misalnya, tidak mudah juga. Ada dua kubu juga. Untuk bergabung, kubu Romi dalam konteks ini, untuk bergabung dengan kubu yang Farid yang sudah bergabung terlebih dahulu dengan baja. Untuk PKB, saya pikir ini yang paling terbuka. Jadi, kalau sedikit berspekulasi, menurut saya yang paling mungkin saat ini terbuka untuk bergabung dengan Koalisi Ahok adalah PKB. Paling mungkin untuk bergabung dengan Koalisi Ani Sandi itu adalah PAN. Sementara, bukan tidak mungkin Romi dalam konteks ini, terbuka kemungkinannya untuk mengambil posisi netral seperti Demokrat. Oke, jadi empat parpol ini sekarang nih dalam posisi apa? Memainkan peran apa gitu? Kenapa mereka belum juga menyatakan dukungannya? Apakah nunggu dipinang atau gimana? Ya, tingkat kesulitannya tadi tinggi. Kita sudah bahas. Bagaimana ada faktor-faktor yang menjadi penghambat Demokrat. Kita tahu bagaimana hubungan PDIP. Kita tahu bagaimana Romi dalam konteks hubungan dengan Yan Farid. Bagaimana mungkin PKB bagian mana pun menunggu restu dari NU juga. Karena kedekatan secara psikologis partai ini dengan struktur NU misalnya. Sehingga menurut saya ini mungkin sedang terjadi, berjalan. Belum lagi kompromi-kompromi di panggung belakang kita tidak bisa dengar secara langsung. Tapi saya meyakini mungkin dalam seminggu, dua minggu ke depan harusnya akan sudah ada keputusan dari partai-partai tersebut. Karena kalau kemudian baru dilakukan sebulan lagi, sebetulnya mubazir dalam konteks mobilisasi suara. Termasuk juga kompromi panggung belakang yang dilakukan oleh Demokrat. Meski kebijakan elitnya akan non-block seperti itu. Nah yang menarik kalau buat Demokrat ini kan tidak kemudian dilihat dalam konteks kerja sama antar partai. Orang menunggu sinyal lemennya itu kan kemudian bagaimana SBE akan memainkan peran dalam lobby bertemu dengan orang bertanya, apakah akan terlebih dahulu berhasil bertemu dengan Prabowo ataukah akan bertemu dengan Jokowi. Kan sudah bertemu dengan Ahok. Iya, itu kan hanya salaman lah menurut saya. Jadi tidak ada pembicaraan serius di situ. Iya, artinya Demokrat ini mengambil posisi menurut saya lebih di atas. Ketika kita bicara bagaimana kontroversi pidato-pidato SBE dalam konteks belkada juga orang lebih mengkaitkan dan isi pidatonya bukan dalam konteks mendukung Ahok atau tidak tapi bagaimana hubungan yang baik dengan Jokowi. Dan orang kemudian mengambil simbolisasi kalau kemudian terjadi pertemuan dengan Jokowi jangan-jangan itu simbolisasi dari sikap yang akan diambil oleh SBE di pilkada nanti. Walaupun menurut saya tetap sulit. Terkah apakah bisa terjadi pertemuan dengan Pak Jokowi ataukah Pak Prabowo yang terlebih dahulu menemui? Mas, jika memang keputusannya adalah non-blok dan kita asumsikan bahwa pilkada DKI Jakarta ini adalah investasi untuk pilpres 2019 nanti. Apakah sikap non-blok ini nantinya akan menguntungkan, mengingat sudah jelas siapa saja yang akan bertarung dan publikan sudah mulai melihat nih ini kemana arah petanya? Kalau khusus mengenai Demokrat, menurut saya memang langkah paling aman adalah mengambil posisi non-blok tadi karena masing-masing memiliki resikonya tersendiri. Ketika bergabung dengan bagian dari kekuasaan, katakanlah koalisi PDIP, pertanyaannya kemudian apakah berarti Demokrat sudah memposisikan dirinya menjadi bagian dari kekuasaan PDIP, padahal selama ini mereka hidup ketika mereka berseberangan PDIP, itu pertama. Yang kedua, kalau mereka mendukung koalisi Anisandi pun, apa keuntungan yang bisa didapat? Hadiah terbesar yang bisa didapatkan adalah hanya Anis kemudian menjadi gubernur. Apakah itu kemudian ada kaitannya dengan posisi Demokrat 2019? Tidak ada kaitannya sama sekali. Apalagi kita tahu Anis sendiri sempat menjadi bagian dari konferensi Partai Demokrat dan kita tahu juga itu tidak berbuah apapun buat Partai Demokrat saat itu. Jadi menurut saya memang mungkin itu yang dihitung, posisi aman sambil melihat perkembangan apa yang akan terjadi menuju 2019. Baik, setelah itu kita akan teruskan perkembangan kita terkait dengan hitung-hitungan politik DKI menuju Pilpres dan juga Pilek 2019 nanti. Tetap langsung dengan kami di Metro Siak. Di daerah urban seperti Jakarta itu kecenderungan akan lebih kecil karena pemilih di daerah urban cenderung lebih rasional, lebih independen, lebih based on issue misalnya dibandingkan dengan tingkat kepatuhan terhadap partai. Walaupun kalau kita coba lihat di exit poll seputaran pertama, ada juga beberapa partai seperti PDIP, PKS, Gerindra dengan Demokrat tingkat kepatuhannya tinggi. Nah itu yang ingin saya katakan. Putaran kedua tidak bisa dihitung dan diprediksi berdasarkan matematika politik koalisi baru yang terbangun. Karena belum tentu berkorelasi linier. Akan lebih ditentukan oleh bagaimana permainan issue, bagaimana kemudian momentum-momentum bisa tercipta, dan kita tahu bagaimana dinamisasi pemilih Jakarta terbukti pada putaran pertama, setiap bulan bahkan setiap minggu, itu sangat cepat berubah. Isu agama nanti masih cukup besar? Isu agama suka atau tidak, ini telah menjadi tema yang selama 8 bulan terakhir itu dibangun oleh kelompok tertentu, sehingga kemudian memang sentimen primordial yang tadinya di Pilkada DKI itu menempati posisi yang tidak dominan, sekarang kemudian menjadi berimbang dengan sikap rasionalitas masyarakat Jakarta. Jadi kalau kita lihat alasan memilih karena aspek rasional dengan aspek emosional terutama karena primordial, itu cenderung bahkan tarik-menarik 50-50. Ini yang menurut saya menjadi batu ujian bagaimana kemudian Pilkada ini, hasil Pilkada akan berpengaruh bukanlah dalam konteks siapa yang memenangkan pertarungan, tapi bagaimana karakter pemilih kita itu diuji tingkat rasionalitas dari pemilih di Jakarta dan juga Indonesia, itu bisa teruji di pemilihan sekali ini. Oke, ada 17% lebih suara yang tengah diperebutkan oleh dua paslon, yaitu Basuki Jarot dan juga Andi Sandi. Apa yang harus dilakukan oleh paslon-paslon ini untuk merebut simpati suara sebanyak-banyaknya, mengingat karakteristik pemilih di Jakarta? Kalau kita coba bedah bagaimana pemetaan survei sampai putaran pertama dan exit pulse, ada memang dikotomi yang terlihat suara Ahok Jarot ini lebih menguat di middle class dan middle upper class. Sementara untuk menengah ke bawah ini sedikit lebih kuat, Anis dengan Sandi. Saya melihat ada kecenderungan pemilih menengah ke bawah memang lebih dipengaruhi oleh faktor emosional, termasuk faktor primordial tadi. Sementara kelas menengah dan kelas menengah ke atas cenderung lebih rasional dan agak sedikit menyampingkan faktor yang sifatnya primordial tadi. Jadi kalau saya lihat kecenderungannya ya bagaimana misalnya Ahok Jarot ingin menang, mereka harus mulai mengasar pemilih menengah ke bawah. Dan tapi yang menarik juga bukan tidak mungkin ketika saat ini Anis Sandi misalnya merasa di atas angin, mereka malah akan juga bertahan dengan captive marketnya. Mereka akan menjaga betul-betul kelas menengah ke bawah. Dan kalau saya lihat dari apa yang terjadi pasca putaran pertama, fokus dari Anis Sandi sepertinya tidak menyasar kelas menengah dan menengah ke atas yang menjadi titik lemah mereka. Sepertinya mereka defend, mereka bertahan menjaga captive market di menengah ke bawah. Jadi menurut saya di level menengah ke atas mungkin akan terasa lebih sepi, paling hanya di sosial media, permainan isu. Tapi pertarungan darat itu akan terjadi betul-betul pertarungan sengit bagaimana mereka memperebutkan kelas menengah ke bawah ini. Oke, seberapa penting pilkada DKI Jakarta ini untuk pilpres 2019? Iya. Sayangnya sejarah 2012 memperlihatkan partai yang berhasil merebut kekuasaan di DKI, kemudian berhasil menjadi the ruling party. Sepertinya ini menjadi sebuah tradisi baru yang dipercayai oleh para elit. Itu tetapi suatu hal yang menurut saya tidak sehat dalam konstelasi politik pilkada, betul-betul akan terjadi sesuatu yang sifatnya terpusat. Orang berpikir menurut Jakarta kita melupakan 100 pilkada yang lain. Tapi menurut saya sekarang sudah jauh lebih kompleks. Andai kata pun ada kemenangan dirahi oleh sekelompok orang atau partai tertentu di pilkada DKI, belum tentu akan berkorelasi linear dengan apa yang terjadi di 2019. Belum tentu menjadi para mater mutua? Belum tentu menurut saya sekarang. Baik, terima kasih Mas Nurato Widjaya. Terima kasih, sama-sama. Baik pemisah, kami akan terus kembali untuk Anda membahas informasi-informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Metro Siap.